Halo semuanya balik lagi di Kutu Film Channel Dari tahun 1954 sampai 2021, desain Godzilla mengalami perubahan seiring beragamnya film-film Godzilla yang ditayangkan Namun di benak kita tetap saja bahwa Godzilla adalah karakter kaiju yang memiliki perawakan seperti kadal raksasa Yang berdiri tegap dengan dua kakinya dan memiliki kekuatan untuk menyemburkan nafas buarna biru, Atomic Breath Sudah banyak sekali konsep-konsep bentuk Godzilla yang dibuat seiring beragamnya film-film Godzilla Namun pihak Toho Studio kadang tidak memberitahukan bagaimana konsep awal seekor Godzilla sebelum filmnya diproduksi Namun berbeda dengan Legendary Pictures selaku studio yang menggarap film-film MonsterVerse yang tentunya juga bekerja sama dengan Toho Pada tahun 2014 setelah Godzilla 2014 tayang, mereka merilis sebuah buku berjudul Godzilla The Art of Destruction Yang menunjukkan beberapa desain Godzilla MonsterVerse sebelum filmnya diproduksi Bahkan di buku tersebut ada 11 konsep desain Godzilla yang terlihat menakjubkan Dan bahkan sangat berbeda dengan Godzilla MonsterVerse yang selama ini kita kenal Jadi kali ini kutu film akan memaparkan 11 konsep desain Godzilla tersebut di video ini Sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe Karena 74% penonton kutu film ternyata belum subscribe Silahkan di subscribe bagi kalian yang ikhlas karena kutu film akan selalu update informasi mengenai dunia kaiju Oke lanjut Konsep pertama berasal dari sutradara film Godzilla 2014 sendiri yaitu Garrett Edwards Garrett mendesain Godzilla yang terinspirasi dari makhluk yang berasal dari zaman dinosaurus Di sini terlihat bahwa duri-duri tajam di punggungnya bukanlah lempeng dorsal Namun terlihat seperti bulu unggas yang terkulai ke arah belakang Tekstur kulit yang dimilikinya lebih terlihat seperti kulit dinosaurus yang dipadukan antara sisik dan totol-totol hitam Bagian lehernya terlihat lebih panjang daripada Godzilla Monsterverse yang sekarang Dengan kepala yang sangat mirip dinosaurus Garrett sendiri sangat suka dengan desain ini Namun dia harus menahan gairahnya dalam berimajinasi Karena dia sadar bahwa desain Godzilla ini tidak mengikuti desain Godzilla versi Jepang sama sekali Dia juga sadar bahwa desain ekornya bisa jadi membuat para fans kecewa Karena di sini ekornya terlihat gemuk dan terkulai ke bawah dan keseluruhannya akan terseret ketika Godzilla ini berjalan Konsep kedua masih berasal dari Garrett Edwards Dan kali ini dengan Godzilla yang terinspirasi dengan bentuk Tyrannosaurus Rex Terlihat pada bagian rahangnya sangat mirip dengan T-Rex yang sering kita lihat di film-film Ukuran lehernya diperbesar daripada desain sebelumnya Dan kali ini dorsalnya lebih mirip dengan Godzilla di film Godzilla 2014 Walaupun ada beberapa dorsal yang memiliki arah berbeda Bagian ekornya masih sama dengan desain Godzilla sebelumnya Dengan bagian pangkal yang gemuk Konsep ketiga masih dari Garrett Edwards Dia mendesain Godzilla ini dengan dalih bahwa Godzilla adalah makhluk yang juga hidup di dalam laut Sehingga di sini terlihat bahwa kulit Godzilla lebih halus layaknya Hugh atau Kudanil Ini adalah desain Godzilla yang desain tangannya juga digunakan pada Godzilla Monsterverse yang kita kenal Dengan tangan yang terkulai Selain kulit yang disesuaikan dengan habitatnya Bagian punggungnya juga Terlihat di sini bagian dorsalnya lebih terlihat alami Hampir seperti rumput laut yang mudah terkulai Jika kita melihat bagian kepalanya Mungkin kita akan mengatakan bahwa kepalanya sangat melenceng dengan Godzilla-Godzilla yang sudah kita kenal Namun sekali lagi ini adalah desain Godzilla yang menyesuaikan dengan kedalaman laut Yang akan membuat kulitnya lebih mengembang Karena terlalu lama hidup di air Desain Godzilla keempat berasal dari VFX artis bernama Andrew Baker Yang bekerja di Weta Digital Yaitu studio yang mengurus spesial efek untuk film Godzilla 2014 Di sini Andrew hanya memperbaiki desain Godzilla yang ketiga Di sini terlihat bahwa proporsi lehernya dibuat lebih kecil Dan juga dengan kepala yang dibuat lebih proporsional Namun dengan mulut yang sama dengan Godzilla sebelumnya Dia juga merubah bagian dorsalnya agar terlihat lebih keras Dan menambahkan garis-garis yang terlihat seperti selaput darah Desain kelima berasal dari VFX artis bernama Christian Fierce Yang juga berasal dari Weta Digital Dia mengkombinasikan desain Godzilla klasik yang terlihat berdiri tegap Dengan menambahkan dorsal yang terlihat lebih keras Ini adalah dorsal yang hampir mendekati desain Godzilla 2014 Yang terlihat alami dan membatu Namun di sini Christian tidak menambahkan dorsal di bagian leher dan kepalanya Warna tubuhnya sangat disesuaikan dengan kadal Yang kebanyakan memiliki dua warna Warna yang lebih terang di bagian perut Dan warna gelap di bagian belakang Desain keenam adalah desain yang disesuaikan dengan Godzilla era Heisei Di sini Gerrit Edwards ingin membangkitkan kembali Godzilla original ke Monsterverse Dengan bantuan CGI Namun Gerrit sendiri mengeluh soal desain Godzilla klasik ini Karena memiliki thick legs atau kaki montok Yang akan menghambat pergerakannya Kemudian desain ketujuh Gerrit juga memandang desain Godzilla era Showa Yang menurutnya lebih proporsional daripada Godzilla era Heisei Namun masalahnya Godzilla ini akan terlihat seperti kartun Jika dia dibuatkan versi CGI-nya Dan ya Seperti inilah jadinya jika Godzilla era Showa Dibuat 3D modelnya Pada desain kedelapan Gerrit mencoba mendesain Godzilla yang mirip dengan Godzilla 1998 Di sini Gerrit mengubah kepala serta dorsalnya Gerrit berpendapat bahwa inilah Godzilla yang terlihat alami Bahkan seperti inilah bentuk Godzilla jika benar-benar ada di dunia nyata Bentuknya akan mirip dinosaurus Namun ini adalah desain Godzilla yang hanya menjadi percobaan Gerrit tahu kalau desain Godzilla ini sudah pasti tidak akan diterima oleh para fans Godzilla saat ini Karena bentuk Godzilla 1998 banyak yang menghujat Kemudian pada desain kesembilan Gerrit mencoba mengupgrade desain kedelapan menjadi lebih kompleks lagi Di sini terlihat bahwa dia menambahkan dorsal dari Godzilla klasik Namun dengan tubuh Godzilla 1998 Yang paling mencolok di sini adalah kepalanya yang terinspirasi dari Carnotaurus Yang dikenal memiliki tandu kecil di dekat matanya Kemudian desain kesepuluh Gerrit Edwards menunjukkan desain Godzilla yang terinspirasi dari kepala T-Rex Yang dipadukan dengan dorsal Godzilla pada umumnya Ini adalah desain Godzilla yang hanya digunakan sebagai referensi saja Dan tidak niat digunakan karena bentuknya yang terlalu ekstrim Dan desain Godzilla yang terakhir kembali diciptakan oleh Andrew Baker Yang dimana ini adalah desain yang mendekati dengan kemauan Gerrit Edwards Proporsi leher dan kepalanya dianggap sangat pas Sehingga tidak aneh Ini adalah desain Godzilla yang kemudian diimplementasikan ke desain Godzilla Monsterverse Yang kita kenal selama ini Kesebelas konsep desain tersebut adalah desain resmi yang diciptakan oleh Gerrit Edwards dan Tim Selaku sutradara yang mengawali era Monsterverse Tepatnya pada film Godzilla 2014 Akhirnya, dari banyaknya konsep desain tersebut Kita bisa melihat Godzilla yang sangat cocok untuk Monsterverse Desainnya tidak terlalu ekstrim Namun tetap memegang teguh desain klasik Godzilla yang sejak kecil kita kenal Bagaimana menurut kalian mengenai kesebelas konsep desain tersebut? Desain Godzilla mana yang menurut kalian paling keren? Tulis di kolom komentar di bawah ya Oke terima kasih sudah nonton video ini Jika kalian suka videonya silahkan klik like-nya Dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya Saya Kutu Film See you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax